Apa resiko bagi sebuah hubungan kalau ada orang ketiga masuk? Oh super sekali, gini. Yang berbahaya bagi sebuah hubungan bukan orang ketiga yang diketahui lho. Orang ketiga yang tidak terduga itu yang paling bahaya. Nah tidak terduga itu begini, hubungannya ini baik. Ada orang ketiga yang lebih baik dari salah satunya. Contohnya saja ya, seorang wanita mencintai laki-laki. Mencintainya kalau masih baru, cinta itu ya, kalau masih baru itu kejadian. Kejadian. Cinta itu ada dua lho. Yang pertama kejadian, tahu-tahu jadi. Terjadi, mencintai. Tapi setelah beberapa waktu, cinta itu membiasa. Debarannya hilang, kegilaannya hilang, kangennya hilang, gampang putus. Perkara lupa nutup red slatingnya, backpack saja, putus. Bisa begitu. Nanti setelah ditutup red slatingnya, sambung lagi. Ini cinta yang sudah hilang debarannya. Dan paling lama biasanya enam bulan. Cinta yang kejadian antara wanita dan laki-laki ini, ada laki-laki yang masuk. Yang ketiga. Lihat kenapa ini berbahaya. Karena cinta kejadian itu membiasa, akan terjadi cinta pilihan dipilih. Dan itu yang terjadi. Ada hubungan yang tadinya mesra, terus tidak mesra membiasa. Ada orang ketiga yang lebih baik daripada. Karena waktu cinta kejadian, tidak kelihatan kualitasnya. Kenamanya cinta. Masing-masing tidak melihat. Tapi begitu cinta itu membiasa, orang kedua, orang ketiga, yang lebih baik akan terlihat. Itu yang namanya yang saya sebut, cinta pilihan. Itu selingkuh. Iya. Bagi yang, bagi ini, ini selingkuh. Tapi kalau dia tidak merawat, tidak tegas, mengabeka. Tidak mengerti kode. Undang-undang tidak mengerti. BBM jelas, WhatsApp jelas, tidak mengerti. Dorongan teman-teman yang lain tidak jelas. Begitu ada laki-laki ketiga, bisa dipilih. Dan itu bakal menangis darah. Jadi, orang ketiga itu berbahaya kalau menjadi cinta pilihan, bukan cinta kejadian. Nah, terus kalau begitu tidak ada kesetiaan dong nanti. Kalau semuanya adalah cinta pilihan, nanti dulu. Kalau betul-betul mencintai, dipelihara. Nah, saling menghormati, saling mempercayai, saling setia, dan berkomunikasi. Kan empat kualitas itu toh? Menghormati, saling percaya, saling mensetiai, berkomunikasi. Nah, kalau tidak ada itu, maka siapapun yang berkomunikasi dengan baik, yang setia, yang memberikan kepercayaan dan bisa dipercayai, dan yang menghormati, lihat. Kalau orang Jawa bilang kan, selama janur belum melengkung, itu berarti belum ada undangan pernikahan. Ditambah, selama janur belum melengkung, lalu ada pepatah. Amerika, bahasa Inggris. All is fair in love and war. Segala sesuatu itu fair dalam perang dan cinta. Sebak bola, mau penalti. Kipur dia kan siap-siap berjaga. Satu orang berdiri mau nendang, temannya di belakang, teman dari yang mau nendang, bertokar. Rame. Kalau sudah disemprit oleh wasit, batal. Selama wasit belum nyemprit, perhatian kipur kan terpecah. Ke teman-temannya yang bertengkar, tendang masuk. Jadi pertanyaannya fair nggak? Fair? Belum ada peraturan yang tertulis di FIFA, yang mengatakan dilarang bertengkar di depan gawang sebelum menendang. Nggak ada? Fair. So, sebelum janur itu melengkung, all is fair in war and love and soccer and sepak bola. Jadi, hati-hati di dalam menggantung hubungan. Ini laki-laki dan wanita sama. Banyak laki-laki yang bilang gini, tunggu sampai aku sukses, tunggu sampai aku bisa nabung. Hati-hati lu ya. Karena harusnya kalian berdua membangun kehidupan bersama. Kan wanita yang baik itu membangun kehidupan bersama-sama dari bawah, bukan hanya menunggu di atas. Wanita yang tidak baik kan menunggu di atas, yang sudah jadi aja. Ini yang disebut wanita matre itu. Tapi wanita yang baik adalah memulai dari awal, dari kos di blok A. Kemudian naik sampai tinggal ke apartemen-apartemen yang tinggi, memiliki sawah-sawah yang luas, mempekerjakan banyak petani, mempunyai pabrik pengolahan beras sendiri. So, kalau begitu, orang ketiga ada, diadakan oleh Tuhan, untuk membuat orang saling menghormati. Karena kalau tidak selalu ada pilihan lebih baik. Nah, final words, kata-kata terakhirnya adalah bahwa memang tidak ada orang yang sempurna. Yang wanita tidak sempurna, laki-lakinya tidak sempurna, itu tidak masalah asal kalian sempurna bagi satu sama lain. Terima kasih.